Musik Wakil Presiden Yusuf Kala Soal sosok calon Sekjen Golkar Bursa calon sekretaris jenderal Sekjen Golkar ramai diperbincangkan dalam musyawarah nasional luar biasa Munaslup, Golkar Sejumlah nama muncul termasuk Idrus Marham yang digadang-gadang akan kembali menduduki jabatan tersebut Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta pengurus Golkar baru yang dibentuk nantinya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan partai Pengurus Golkar yang baru menurut Kala harus bersih sehingga citra partai Golkar pulih Yang dibutuhkan seperti ingin Golkar bersih, visinya yang kredibel Tentu orang-orangnya harus bersih terlebih dulu, kata Kala di kantor Wapres Soal pengurus Golkar menurut Kala bisa siapa saja, yang terpenting demokratis Pengurus tidak otoriter dalam menjalankan roda organisasi Kalau otoriter dia kan tidak bisa membentuk negeri demokratis kalau Golkar sendiri di dalamnya otoriter, katanya Kala secara tidak langsung mengatakan tidak aktif mengurusi partai Golkar Menurutnya Golkar kini banyak memiliki kader muda yang potensial Wakil Presiden Yusuf Kala Soal sosok calon sekjen Golkar Bursa calon sekretaris jenderal sekjen Golkar ramai diperbincangkan dalam musyawarah nasional luar biasa, Munasluk, Golkar Sejumlah nama muncul termasuk, Idrus Marham yang digadang-gadang akan kembali menduduki jabatan tersebut Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta pengurus Golkar baru yang dibentuk nantinya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan partai Pengurus Golkar yang baru menurut Kala, harus bersih sehingga citra partai Golkar pulih Yang dibutuhkan seperti ingin Golkar bersih, visinya yang kredibel Tentu orang-orangnya harus bersih terlebih dulu, kata Kala di kantor Wapres Soal pengurus Golkar menurut Kala bisa siapa saja, yang terpenting demokratis Pengurus tidak otoriter dalam menjalankan roda organisasi Kalau otoriter dia kan tidak bisa membentuk negeri demokratis kalau Golkar sendiri di dalamnya otoriter, katanya Kala secara tidak langsung mengatakan tidak aktif Terima kasih telah menonton!